Kekerasan seksual itu ya, dari awal kan sudah di SP3, tidak ada bupi, tidak ada pisau, semua bupi-bupi dihilangkan. Bagaimana kita yakin bahwasannya Yusua memperkosa Ibu Putri, sedangkan Yusua menganggap Ibu Putri sebagai orang tuanya. Itu nggak logika, itu semua rekayasa Ibu Putri. Saya rasa ya, ini feeling saya, seorang tante, seorang bibinya, mungkin Ibu Putri yang menginginkan anak kami, tapi anak kami menolak. Itu yang keluar rasakan. Iya. Tapi kalau tadi lihat yang berkebalikan, Ibu Roslin di satu sisi tadi terus menyinggung soal kekerasan seksual, tapi di sisi lain meminta maaf kepada keluarga Yusua dan turut berbela Sungkawa. Keluarga melihatnya bagaimana sikap Putri ini? Dan juga sambung sebelumnya. Untuk mengambil simpati dari hakim dan masyarakat. Sebenarnya orang itu tidak ada tulus untuk minta maaf kepada keluarga. Kalau memang orang itu tulus dari awal, orang itu minta maaf dan mengakui kesalahan. Itu artinya yang tulus. Tapi ini mereka minta maaf, tapi selalu mendalikan pemerkosaan tanpa ada bukti-bukti. Kalau kita seorang yang diperkosa, kita harus ada bukti ya, yang akurat. Ini semua bukti-bukti dihilangkan. Masa seorang yang korban, tetapi dia yang menghilangkan bukti. Seharusnya yang tersangka yang menghilangkan bukti-bukti bukan korban. Kalau kita seorang korban itu harus menyimpang segala bukti-bukti yang akan kita tunjukkan nantinya di persidangan ataupun ke kepolisian. Kalau dari Ibu Yenti, bagaimana melihatnya? Kekerasan seksual ini dijadikan dalil dalam pembelaan baik itu Putri Candrawati maupun Sambo di Play Doh-nya kemarin? Ini Play Doh ya, tapi kan diawali dengan tuntutan. Di tuntutan juga disebutkan bahwa ada perselingkuhan yang lain-lain. Sebetulnya kan fokusnya tidak gitu. Fokusnya itu tuntut di 3.40 saja. 3.40 saja yang itu kan sudah didakwakan. Sepanjang ada unsur sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menimbulkan orang meninggal, ya itulah. Itu saja sebetulnya. Apalagi di jaksa ya. Dalam tuntutan-tuntutan itu enggak ada lagi ruangan menyimpulkan karena keyakinan. Itu nanti ruangannya hakim. Ini betul-betul yang ada bukti. Apalagi berbicara. Kalau misalnya mau berbicara ada perselingkuhan lah atau ada berbicara ada kotaan. Itu juga berubah-ubah ya. Itu tidak bisa seenak-enaknya aja pelajaran seksual. Kekerasan seksual sampai perkosaan itu beda-beda sekali sebetulnya. Kan tidak mungkin. Dan itu saja sejak awal kan berubah ya. Awalnya dibilang di Jakarta tapi kemudian bilang di Magelang. Dan pun itu tidak dipertimbang, tidak masuk lah. Itu tidak bisa ya. Walaupun mau itu tersendiri, kasus itu tersendiri. Tapi kalau itu kasus semua diangkat, ada perkosaannya. Yang melakukan kan sudah meninggal. Berdasarkan pasal 77, KUHP kan dengan meninggalnya seorang pelaku, close itu kasus. Jadi bagaimana? Sementara tidak ada juga bukti lain. Memang undang-undang tidak pidana kekerasan seksual tidak perlu saksi. Tapi perlu bukti yang lain kan tidak mungkin. Pengadilan memutuskan seseorang hanya berdasarkan asumsi saja. Minimal petunjuk-petunjuk ada. Apakah ada visumnya? Ataukah ya ada. Kalau memang betul kan CCTV-nya dimunyalakan dong. Bahwa memang hari itu jam setiap itu dia masuk ke kamar itu. Jadi sulit sekali ya. Sulit sekali untuk. Dan memang sejak awal sudah dikesampingkan. Tidak ada itu. Hanya memang di dalam pengadilan ini di drama pisir. Diungkit-ungkit gitu ya. Enggak tegas juga gitu kan. Harusnya sudah lah. 3-40 saja. Sudahlah motif itu. Syukur diketemukan tidak diketemukan ya tidak apa-apa. Yang penting buktinya ada. Karena hukum pidana kan seperti itu. Apalagi drama-nya tuntutan. Kalau play-doh ya memang begitu. Hanya berpikir lagi ya. Play-doh tadi itu benar-benar seperti drama gitu ya. Apa drama ya kalau yang Bu Yenti catat tadi? Dari play-dohnya Putri. Ada yang awalnya tidak disampaikan. Kemudian disampaikan kan ya. Disampaikan. Kemudian keinginan. Bagaimana perasaannya. Kehilangan. Kesempatan untuk bertemu dengan anak. Lah. Ibunya Yosua bagaimana perasaannya. Sudah tidak mungkin lagi bertemu gitu ya. Seolah-olah. Seolah-olah dalam hal ini. Sudah ada penilaian bahwa. Memang Ibu PC itu korban. Gitu kan. Nah. Keluarga Yosua kan apa bukan korban. Apalagi dalam kasus ini. Kasus ini 340 itu korbannya Yosua gitu ya. Jadi almarhum Bapak Yosua itulah korbannya. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana masyarakat seseorang dipermainkan seperti ini. Sama dong. Korban juga bagaimana seseorang yang kehilangan anak. Jadi memang hakim nanti harus betul-betul. Betul-betul. Lagi terserah hakim ya. Karena hakim kan ada dua ya. Dia betul-betul menilai bukti yang dianggapnya sah terbukti. Dan juga dia punya ruangan yang namanya keyakinan. Kemarin jaksa. Jaksa kan ada menyimpulkan. Hanya karena lie detector. Jaksa menyimpulkan bahwa. Ada perselis lingkuhan dan sebagainya. Nah gak boleh jaksa itu menyimpulkan. Bukan ruangnya jaksa begitu ya kalau untuk. Ruangnya jaksa ada bukti apa tidak. Nah menurut saya dari penegak hukum. Kalau mereka yang ber. Mereka yang jadi terdakwa itu ya. Ya memang dia terdakwa kan tidak disumpah. Kemudian kalau ada hubungan menjadi saksi tidak disumpah. Banyak hal subjektif kan. Tapi yang namanya negara dalam hal ini. State itu adalah jaksa. Harus betul-betul objektif gitu. Kalau dari Ibu Roslin juga apakah memandang sama bahwa. Pembelaan yang disampaikan Putri tadi. Lebih kental unsur dramanya. Iya mbak. Dia mau buat drama lagi ya. Kemarin dia sudah buat drama. Peledoy juga dia mau buat drama juga. Agar simpati. Ada simpati dari hakim dan jaksa ya. Tetapi ini semua. Skenario dia itu semakin dia dikembangkan lagi ya. Dengan drama-drama dia nangis. Segala macam yang disebutkan tadi ya. Dengan pendidikan dia. Seharusnya sebagai Ibu. Waktu Pak Sambo konfirmasi di Duren 3. Seharusnya dia kan keluar lah dari kamar. Kalau memang dia tidak menginginkan kematian almarhum Yosua. Dia mendengar suaminya membentak Yosua. Seharusnya dia langsung keluar. Loh kok suami saya kok ngikut ke Duren 3. Kan harusnya kayak gitu. Ini tapi dia malah berdiam diri di kamar. Sampai ada tembakan katanya dia tidak mau keluar. Hanya menutup kuping. Ini kan sudah skenario dia. Tapi jangan digulang dia. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Semuanya tidak tahu. Semuanya sebenarnya dia lah. Dari putri itulah semua. Terjadi hal yang dimikian sampai anak kami terbunuh. Tentu ini berat untuk keluarga. Tapi apa respons dari ayah dan Ibu Yosua? Bu Roslin juga pasti merasakannya. Saat nama Yosua terus disebut-sebut. Dan ditunjuk sebagai awal dari kasus ini. Ya kami sangat emosi ya melihat mereka. Mereka sudah membunuh almarhum Yosua dengan keji, dengan biadat. Tapi mereka mempikna terus ya. Karakter Yosua dibunuh orang itu habis-habisan. Bukan cuma nyawanya yang dihabisin orang itu. Tapi karakter Yosua juga dibunuh habis-habisan. Dipikna habis-habisan. Kita tidak tahu apa maksudnya tujuan mereka. Sangat-sangat luar biasa biadatnya mereka. Bu Yenti, kalau dari pledoi para terdakwa, apakah kalau dilihat lebih banyak unsur dramanya dibandingkan memaparkan fakta-fakta misalnya terkait dengan unsur yang semestinya harus dibantahkan masing-masing terdakwa? Iya, pledoi itu kan ya, pledoi itu kan menanggapi tuntutan ya kan. Tuntutan berdasarkan dari pembuktian kan gitu. Ini memang proses pembuktian sampai nanti keputusan. Tapi apa yang sudah dibuktikan itu kan berdasarkan itu. Mestinya yang dibantah di situ gitu ya. Jangan menambah fakta baru. Misalnya kan ada beberapa yang, ya Allah lah ya ini kan semua orang juga nonton ya. Saya kebetulan karena memang gansen di bidang pidana ya, saya mencoba untuk mencari betul ya, mencari walaupun tidak full time ya. Karena ini juga lama sekali kalau kita lihat ini terus bisa enggak kerja kita kan ya. Tapi tertangkap juga lah gitu kan ada beberapa yang ya ini memang agak berat ya. Aku apa ya, misalnya dari tuntutan saja Jakta mengatakan itu tidak bisa itu GC. Kemudian dikatakan 12 tahun itu udah karena sudah GC gitu loh. Jadi gimana gitu kan. Kalau mau GC, kan berarti kan mereka juga mendua ini. Itu berarti mengakui ada GC kan. Kalau mau ada GC dan semua ini adalah satu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Memulih Joshua dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tentu yang GC ini harus yang pidana-nya paling ringan. Oke, Bu Yenti izin kita akan lanjutkan lagi tadi termasuk juga soal JC Eliezer. Seusai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Ibu Yenti, Ibu Roslin tetap bersama kami. Kami masih di Breaking News Kompas TV sesaat lagi dan nanti sidang akan dilanjutkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan Play Doh atau nota pembelaan dari Eliezer.